Halo, namaku Lae, umur aku 24 tahun, aku ikut acara Blaget ini supaya mendapatkan jodoh, doain ya teman-teman. Balik lagi bersama gua, Coki Pardede, di konten Blind Dead, Blind Blind, Dead Dead, Blind, Blind Blind. Kali ini saya hanya sendiri tidak ditemani oleh teman saya, Tretan Muslim, karena di konten-konten ngedate seperti ini, untuk seorang Tretan Muslim yang sudah menikah, agak sulit. Minta izinnya kepada keluarga menemani saya di konten Blind Dead, takutnya nanti konten MLI ada, tapi rumah tangganya hancur. Jadi saya kebetulan akan sendiri saja di konten Blind Dead saya kali ini, dan seperti biasa tentunya di konten Blind Dead saya akan selalu dicoba untuk dijodohkan kepada wanita-wanita yang luar biasa. Dan kali ini sudah ada wanita yang luar biasa di depan saya, tapi saya belum lihat, dan saya akan langsung mulai saja konten Blind Dead ini. Dan mudah-mudahan konten Blind Dead ini bisa mempercepat membantu saya menemukan jodoh saya. Karena saya harus berusaha sendiri, karena kalau kata orang jodoh di tangan Tuhan, saya Tuhan saja kurang terlalu percaya. Jadi saya harus bikin konten ini untuk menemukan jodoh saya sendiri. Kalau begitu langsung saja kita mulai, ini dia Blind Dead. Halo, salam kenal. Halo, salam kenal. Nama aku Coki, nama kamu siapa? Nama aku Lai. Lai, orang Batak. Lai, Lai. Lai siapa? Lai Valencia. Oh, Lai Valencia. Kok agak kayak nama-nama Itali gitu ya kamu ya? Iya, keturunan mungkin. Oh, iya, keturunan Itali. Lai, kamu usia berapa, Lai? Kalau aku boleh tahu? Usia aku 24. 24 tahun? Iya. Lai, aku kayaknya manggil kamu Lai kayak di Lapo kurang enak ya, Lai. Kamu ada nama panggilan lain nggak? Mau manggil apa? Kamu biasanya nama panggilan lainnya? Biasanya apa selain lainnya? Ella boleh. Kayaknya Ella aja ya? Iya. Nanti aku takutnya ngomong, Lai, Lai, kamu atur di nggak ke depan nabur-nabur paku nanti kan nggak enak. Ella? Iya. Kamu tadi usia berapa? 24. 24 tahun? Berarti kamu lahiran tahun? 97. Oh, masih muda ya berarti ya? Iya. Aku lahiran tahun 88. Ella? Kamu kita mulai ngobrol yang santai-santai aja, Ella ya? Iya. Kamu hobinya apalah? Hobi aku banyak sih. Misalnya? Misalkan TikTokan. Oh ya? Iya. Oh, terus apa lagi misalnya? Terus aku juga sering masak di rumah. Oh ya? Kamu TikTokan, kamu masak. Iya. Pernah digabung nggak masak sambil TikTokan? Kadang sambil live. Oh? Iya. Kamu spesialis masak-masakan apa? Ya, gampang-gampang aja, Kak. Misalnya? Ya, kayak masak indomie ditumis gitu. Indomie ditumis? Iya. Oh ya? Indomie ditumis jadinya apa? Nggak enak banget, Kak. Segar. Sumpah. Oke, oke. Terus masak apa lagi? Terus kayak omlet, gitu-gitu aja yang gampang. Masak air pernah kamu live-in nggak di TikTok? Ya, masak air dulu masih di live-in, Kak. Siapa tahu kamu live-in di TikTok, kan? Masak air, terus tiba-tiba followers kamu nge-chat. Cakep, nih. Enggak. Kalau Ella sendiri, musik favorit genre apa, Ella? Musik aku apa ya? Apa aja sih, aku suka asal enak didengar gitu. Enggak ada favoritnya. Apapun suka ya? Iya, apapun aku suka. Kalau musik-musik ritual penyembah satanik gitu, kamu suka? Kagak. Kok hobinya apa? Aku? Aku hobinya main game sih. Aku suka main game. Kamu suka main game nggak? Nggak bisa, aku nggak pernah main game. Game MOBA yang di HP? Enggak. Masak? Paling game cooking mama, masak-masak. Ya ampun, kamu kegiatan benerannya masak, main gamenya masak. Aku demen banget ngeliat orang masak, terus waktu masak itu aku demen banget. Oke, oke, oke. Kamu ada cita-cita pengen jadi chef nggak? Ya, pengen cita-cita tapi takut aku masuk ke penggorengan, Kak. Masuk ke penggorengan, Kak. Masuk ke penggorengan, Kak. Kamu nggak mungkin dong masuk ke penggorengan, kan maksud aku kan ya mabuk kan kelihatan gitu. Ya, pengen sih. Bisa aja kamu bercanda ya, Ella. Aduh, Ella, Ella. Kamu nggak ada hobi lain selain masak? Maksud aku kan kalau misalnya nanti ternyata kita habis konten ini jadian, kan kita bisa tahu gitu kegiatannya ngapain. Aku pengen coba menyelami kamu nih. Kamu selain masak, apakah ada lagi hobinya? Shopping kali ya? Shopping? Iya. Menarik, menarik. Kalau kriteria kakak kayak gimana? Kriteria aku sih sebenarnya simpel aja sih. Aku kriteria aku sih cewek simpel sih. Udah aku cuma cewek simpel. Terus nggak neko-neko. Apa harus cantik? Cantik relatif ya lah kalau menurut aku sih. Kayak cantik tuh subjektif. Buat si A bisa cantik, buat si B bisa nggak. Dan sebaliknya. Buat si B bisa cantik, buat si A bisa nggak. Jadi kalau aku ditanya suka cewek cantik nggak? Ya itu sangat relatif. Soalnya definisi cantik tuh kan macam-macam. Beda-beda setiap orang. Jadi kalau buat aku sih, ya aku kalau masalah cantik nggak cantik sih, aku lebih melihat inner beauty-nya. Karena menurut aku ya elaknya, wanita itu, bukan bahkan bukan wanita. Manusia itu yang paling berharga adalah apa yang ada di dalamnya. Kayak ginjalnya. Terus organ-organ tubuh lain tuh kalau dijual di pasar gelap, lumayan mahal. Kakal banget, Kak. Bisa beli tanah mungkin, ya? Iya, iya. Ih, kamu bisa dark jokes juga. Kayaknya kita cocok deh. Apa lagi? Kamu mau nanya apa lagi? Seru nih kita ngomor oleh nih. Terus kesibukan Kakak sehari-hari apa? Aku sih shooting konten sih. Nah, aku biasanya sih shooting konten. Ya, hampir sama kayak kamu. Tapi kalau aku nggak di TikTok. Di mana? Aku di YouTube biasanya. Itu dong. Soalnya aku tuh susah kalau di TikTok tuh kayak TikTok tuh selain joget-joget. Bisa nggak sih bikin konten di TikTok selain joget-joget? Bisa, Kak. Masak? Iya, pasti aku bisa. Misalnya, oh iya, kamu masak ya? Misalnya contoh apa? Soalnya tuh yang pikiran aku tuh kalau aku ngomong TikTok, yang selalu kepikiran tuh joget-joget. Nggak bisa kayak seharian gitu. Jadi nggak harus joget ya? Nggak harus joget. Soalnya iya, yang aku pikirin tuh kalau TikTok tuh joget-joget lah. Terus kuproi. Tau-tau. 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 Tau-tau gitu. Gitu kalau aku. Sama aku paling kegiatannya sih bikin-bikin konten aja. Aku kerja di bidang kreatif. Kamu, sekarang aku gantian, boleh tanya ya? Boleh. Kamu kriterianya cowok yang kayak gimana? Kriteria aku tuh tinggi. Oke. Iya. Terus? Iya. Nggak perlu putih deh. Hitam manis. Hitam manis? Iya. Oke. Tinggi, hitam. Oke terus? Ini lebih kegendung. Ya nggak gitu, Kak. Maksudnya yang lebih... Nggak kayak kore-kore anda. Aku lebih suka yang... Yang manly gitu? Iya. Oh. Mata elang lah cocok tuh. Tinggi, besar. Lah. Aku penasaran deh. Kayaknya kamu orangnya cheerful. Kayaknya kamu orangnya bisa diajak bercanda. Tadi kita dark jokes juga cukup nyambung. Gimana kalau dihitungan ketiga, kita sama-sama buka ikatan mata kita? Boleh. Terus nanti kita akan mulai dari sana. Gimana lah? Boleh. Kita hitung ya? Iya. Aku hitung ya? Iya. Satu. Dua. Tiga. Tiga. Kenapa ya? Ada yang salah di aku. Nggak ada. Nggak ada yang salah. Terus? Mungkin mata aku salah kali. Aku kan belum pakai kacamata ya. Coba aku pakai kacamata dulu. Coba aku pakai kacamata dulu. Tetap segitu aja. Kita kenalan sekali lagi ya? Iya. Aku Coki. Aku tadi udah cuci tangan. Aku Coki. Aku Lae. Mau panggil Ella aja. Ella aja lah. Lae nanti aku panggil. Lae, Lae. Ada yang dah. Temu daging babi nanti kan? Jangan. Ella tadi kamu. Kamu main TikTok? Iya. Konten kamu yang paling banyak view-nya di TikTok apa? Itu tuh waktu aku bikin konten temen aku laki semua. Oh ya? Iya. Itu aku banyak buat yang hujat. Oh iya kenapa? Kenapa kamu dihujat? Nggak tahu. Mungkin katanya aku itu nabu dari Google. Atau minta-minta bumerang orang. Padahal itu benar-benar temen aku semua. Oh mereka kayak nggak percaya? Iya. Temen-temen cowok? Karena ganteng ganteng semua. Oh iya? Iya. Kok mereka gitu ya? Iya. Kenapa mereka pikir? Sorry Ella. Aku boleh tanya sesuatu yang personal nggak? Kalau kamu mau jawab boleh. Kalau kamu nggak mau jawab tetap aku paksa sih. Bisa begitu. Bercadalah. Iya. Kamu itu usia kan 24 tahun ya? Iya. Aku tadi sempat tanya kamu pernah relationship sebelumnya. Kamu pernah pacaran berarti dulu? Pernah. Wah ini menarik nih. Aku boleh tanya nggak? Dulu kamu kalau pacaran kencangnya kemana lah? Aku kemana ya? Iya kemana sih kayak makan gitu aja ya. Kedufan pernah nggak Ella? Aduh nggak pernah Kak. Iya soalnya aku mau nanya kamu kedufan bayar nggak? Nah itu juga kan tingginya. Masa kita nggak bisa masuk ke mana? Masa harus digendong kan nggak mungkin. Tapi sebenarnya kamu bisa masuk. Karena penjaganya kan orang lagi ngantri kamu lewat. Nanti paling kan apa tuh? Bisa enggak mau gaip nanti. Tapi kamu orangnya. Nah aku mau tanya deh. Kamu kok bercanda-bercanda gini? Fine-fine aja sih lah. Iya. Aku emang sering. Iya dah. Soring ngumpul sama temen-temen udah begini. Sorry aku boleh tanya sesuatu lagi nggak? Apa? Kamu kalau misalnya sama temen-temen. Kan temen-temen kamu banyak yang cowok? Iya. Banyak yang cowok atau banyak yang cewek? Banyak yang cowok. Nah. Mohon maaf. Kan pasti mereka suka ceng-cengin keadaan kamu kan? Kamu baper nggak sih lah? Aku nggak pernah baper, Kak. Masa? Iya. Aku sama sekali main tuh nggak pernah baper. Makanya mereka pada deman menama aku kayak gitu. Aku nggak pernah baper dalam segi apapun. Kokil. Aku salut sih sama kamu. Mau dia kayak gimana. Aku juga aku nggak bakalan baper. Apa yang bikin kamu nggak pernah baper sih lah? Nggak tahu. Mungkin dari sana udah kayak gitu kali ya. Kekakku yang nggak pernah baper gitu. Tapi kamu sempat ada di momen di mana kamu orang. Insecure nggak? Dulu sempat insecure nggak? Masih ada lah, Kak. Di umur-umur berapa tuh? Waktu masih sekolah mungkin. Dan aku nggak lulus sekolah karena aku takut. Pas masuk SMP aku malah nggak punya temen gitu. Takutnya? Iya, takutnya. Tapi ternyata? Ternyata di umur aku yang 17 malah temen aku banyak. Oh. Kalau aku tahu bakal punya temen banyak, aku pasti bakal terus sekolah. Kamu nggak? Jadi itu sebuah penyesalan dari kamu. Ternyata. Nyesel banget sumpah sampai sekarang. Aku kadang suka mikir nyesel putus sekolah gitu. Padahal sebenarnya dengan personality kamu yang kayak gini, Kamu sebenarnya bergaul tuh nggak masalah ya? Nggak masalah. Bahkan temen aku banyak banget, Kak. Kamu tuh pacaran berapa kali? Ada, aku nggak kaitung. Serius? Serius? Serius nggak kaitung, Kak? Coba aku tebak. Kamu kira-kira aja. Di atas 5 atau di bawah 10? Di atas. Di atas 5? Iya. Di atas 10 atau di bawah 10? Di atas. Di atas 10? Iya. Oke, udah lah kalau gitu. Kamu di atas 10. Wow, gila. Berarti kamu hebat juga ya. Paling lama berapa tahun biasanya? Paling lama satu tahun tiga bulan. Satu tahun tiga bulan? Wow. Itu paling lama. Dan itu, sorry aku boleh tanya lagi nggak? Pasangan kamu, mohon maaf, tingginya sekamu atau lebih tinggi dari kamu? Lebih tinggi, dia normal. Oh, oke. Terus biasanya, kalau kalian jalan gitu, pernah nggak waktu beliin boneka ketuker? Nggak, nggak. Dia bisa bedain juga kali, Kak. Oh, iya nggak, aku kan nanya. Oh, iya nggak. Tapi kamu tuh, kamu bisa nijak bercanda ya. Aku suka deh, cewek-cewek humoris. Kamu, 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 kriteria kamu tinggi. Cowok tertinggi yang kamu pacarin tingginya berapa? Aku nggak tahu tuh. Aku tinggi banget ya. Sampai aku sepaha jadi ada uang. Sepaha, Kak? Iya. Wow. Berarti mungkin 170-an lah ya. Mungkin aku udah sepaha, aku sepaha jadi ya. Oke, oke, oke. El, kita main game sih. Game apa nih? Nah, ini aku ada game nih. Kamu nanti tebak-tebak aja. Oke? Oke. Oke. Aku akan kasih gambar. Kamu tebak, kamu tahu nggak ini gambar siapa? Ya? Iya. Oke. Kamu tahu nggak dia siapa? Enggak tahu. Ini Yao Ming. Yao Ming. Dia pemain basket, Ella. Dia tingginya 2,2 meter. Kau pernah pacaran sama yang tingginya 2,2 meter? Enggak deh kayaknya. Iya. Ya masalahnya kan mau PDKT nanti. Itu maksud aku. Iya. Kalau ini kamu tahu nggak siapa? Aduh, nggak tahu juga. Pemain bola itu kan. Pemain bola? Namanya Evan Iversaf. Tingginya 2,3. Tinggi banget. Tinggi banget. Udah sih, aku cuma ngetes pengetahuan umum kamu aja sih sebenarnya. Enggak apa-apa sih. Kamu main bola ditanyain mana ngerti aku. Kamu nyambung kalau ngobrol soal apa? Apa aja nyambung. Tadi kamu nggak nyambung. Katanya apa aja nyambung. Tadi aku tanya. Asal jangan bola sih. Ya berarti nggak apa aja dong. Berarti kagak apa aja dong, Ella. Ya gue asal jangan bola. Ella, kamu mau minum? Lu mau nyampe, gak? Gimana dong? Aku bantu boleh ya? Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Sorry ya. Maaf ya, Ella. Kegedean nggak? Iya, iya. Kamu merasa kayak ngangkat barna? Enggak gitu, Kak. Ini gedean sama kan nyaman tangannya. Kita cheers, cheers. Cheers untuk kesehatan kita di masa depan. Cheers. Cheers. Oke deh, Ella. Kamu sebelumnya, aku boleh nanya nggak? Aku mau nanya agak personal. Terserah kamu mau dijawab atau nggak ya, Ella? Kamu olahraga suka apa? Enggak penuh olahraga sih, tidur mulu di rumah. Hmm, iya, iya. Kalau berenang pernah? Pernah. Kelalap juga pernah. Kelalap juga pernah. Kelalap juga pernah. Kelalap juga pernah. Kadang, kadang sebenernya lebih parah kamu lagi daripada aku bercanda. Ya bener, kataku. Kelalap juga pernah. Masa? Ya, sering malah. Itu di kolam berenang yang anak kecil dong? Iya, itu kelelap. Serius? Gimana cerita? Cuma aku mau tau dong? Ya, mau nyoba-nyoba. Mau nyemplung, tiba-tiba. Ya, kelelap. Nah, aku mau tanya. Kamu mau nyemplung? Iya. Waktu nyemplung bunyinya biur atau pluk? Iya, aku pluk nggak tuh. Ella, aku tuh seneng banget loh ngobrol sama kamu. Kamu tuh orangnya enak, asik banget. Kamu kok bisa se-free ini sih, bercanda-bercanda. Kamu beneran nggak baper? Aku mau minta maaf sebelumnya. Nggak, nggak baper. Nggak pernah baper, Kak. Iya, iya, iya. Aku tuh seneng nih kita vibe-nya dapet. Kamu punya selera humor, apa segala macem. Oh, pantesan ya. Berarti kamu sama temen-temen kamu yang cowok bercanda terus dong berarti. Lebih sering kamu bercanda sih. Ya sudah, Ella. Karena ini kita sudah juga udah cukup lama. Kira-kira gimana, Ella? Ini kan blinded nih. Kita kan lagi mencoba mencari kecocokan. Karena kalau buat aku sebenarnya yang namanya kecantikan. Itu datang dari sifat daripada fisik. Iya. Kalau fisik tuh bisa hilang kalau kita tua. Iya. Tapi kalau sifat cheerful, bisa bercanda. Sampai tua pun nggak akan pernah hilang. Dan aku tuh, aku tertarik sama cewek-cewek yang suka bercanda. Aku suka cewek-cewek yang punya selera humor tinggi gitu. Nah, kalau kamu gimana? Kalau misalnya kita melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Agak salah ya kata-katanya. Maksudnya, kalau kita melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Jangan lupa tinggi-lupa. Kayak gimana gitu. Sorry, enak. Nggak bisa makan. Kalau menurut kamu gimana? Gimana ya? Kayaknya aku nggak bisa deh, Kak. Aku terlalu nakal. Banyak sih yang bilang, aku nakal. Kadang sih pihak yang berwajib. Terus apa lagi? Kenapa lagi? Karena aku lebih baik sama mantan aku aja. Kenapa mantan-mantan aku? Karena dia terlalu pendek. Mantan aku tinggi. Mantan aku tinggi. Mantan aku tinggi. Jadi buat kamu, Aku terlalu pendek. Aku nggak suka yang pendek. Ya sudah. Ella, percaya atau nggak, Ini salah satu conversation yang paling menyenangkan. Yang pernah aku punya di content blinded. Sukses terus buat kamu ya. Terima kasih. Semoga nanti ke depannya kamu sehat terus. Amin. Kamu bisa dapat apa yang kamu mau. Amin. Dan untuk menutup content ini, Kita cheers dulu. Kita cheers dulu. Buat Ella dan buat Coki Pardede. Nah, Setau nggak sekarang yang repot apa? Turun ya? Iya. Itu yang saya pikirkan dari tadi, Kak. disini. Terima kasih.